Halo Malkfana, selamat datang di Rudis Rumuh. Hari ini kami sedang berada di sebuah tempat. Yang dulunya adalah tempat pembuangan mayat. Jadi disini tuh banyak banget kekerusuhan zaman dulu ya. Terus kemudian ada banyak siluman-siluman. Dan juga disini ada tempat ritual. Ritual seperti pemujaan, untuk kekayaan, kejayaan, dan lain-lain. Nah disini ada seorang warga lokal namanya siapa? Kang Arab. Kang Arab panggilannya. Iya. Kang Arab udah lama disini tinggal ya? Saya emang asli. Asli sini. Kebetulan juga di sini. Ini namanya apa? Namanya Gua Dayah. Gua Dayah. Apa Dayah? Dayah apa Dayah? Dayah. Dayah itu bahasa Suna kan Dayah ya. Bahasa Indonesia kan kota. Kota. Di sini terdiri dari lima guha. Bukan gua ya. Guha? Guha. Apa itu gua? Guha. Guha itu karang. Karang bentuk gua, tapi buahnya disini bukan buah vertikal. Kayak semacam karang yang bolong gitu ya? Iya. Kayak rumah ini. Hmm. Gua yang pertama yaitu gua pase balik. Gua yang turun kita ke bawah, ada gua install. Naik lagi ada gua kraton. Dan ini teman-teman semua sedang dalam persiapan syuting di depan. Gua Dayah. Tempat wisata. Kita bikin tempat wisata. Bikin tempat wisata. Di sini kita bikin tempat wisata. Tempat buat nyantri, buat nyantri. Di depannya. Iya memang suasananya asri banget ya. Kalau misalnya pagi, siang di sini bagus banget. Dan sejuk juga alami. Jadi di sini minim polusi juga karena kan ini hutan gitu. Jauh dari kebisingan gitu. Iya. Tapi kalau malam mungkin ya enggak semua orang berani kesini. Ini ngumpul di sini dulu di tengah lapangan ya. Jadi, Frizzly, Aksha, dan untuk triggernya tadi. Mas, mas tak selatak gue, mas. Mas, mas tak selatak gue, mas. Nah, gimana menurut Bang Den soal lokasi di Gua Dayah ini? Dayah? Dayah ini emang pada saat saya datang di awal emang sudah 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 mencekam banget ya. Dan terlebih juga ini gua tadi dibilang alam bebas ya. Ada ketaknya itu di dalam jaras bukit dan di tengah-tengah hutan. Ya, tadi sejak baru masuk juga ke sini sore itu kan. Itu tadi itu aku lagi tidur. Terus kemudian di the mobil ya. Nah, itu kemudian ada kayak sesuatu mencekek gitu. Kayak enggak bisa bernafas loh. Itu baru sore loh. Apalagi ini udah malam. Udah malam ya. Ini gini ya, Udi. Namanya di alam itu pasti kan gangguannya itu beda dengan kayak kita datangin di bangunan, di kota-kota itu beda banget. Kalau di alam itu siang pun bahkan siang pun itu gangguannya udah mulai aktif. Apalagi kalau malam lebih aktif lagi. Mungkin bisa gangguannya itu bisa, dan biar saya 50 persen, ini bisa meningkat lagi. Apalagi ini kan di bekas pembantaian dulunya nih banyak mayat-mayat dibuang ke sini. Jadi aura negatif, kebencian, amarah, dendam semua berkumpul di sini. Pokoknya ngeri banget. Ini juga ada sesuatu laku yang dijalankan yang sifat itu negatif juga ada di sini. Iya, jadi kayak semacam ritual-ritual gitu. Ada ritual kayak pemujaan untuk kekayaan, ada untuk kejayaan, dan lain-lain pokoknya. Banyak deh. Banyak. Nah, thanks for watching ya guys. Nonton terus, deg-degan. Dan jangan lupa like, komen, subscribe channel ya Bapak ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.